Innalhamdha lillahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudlillalah wa mayyudlil falahatialah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barikala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi hajmu'ain qalallahu ta'ala fil quranil karim ya ayuhaladzina amanutakullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhaladzina amanutakullaha wa kulu kaulang satidah yuslihlakum a'malakum wa yaghfirlakum dhunubakum wa mayyuti illaha wa rasul faqat faza fawzan azimah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bida'ah wa kulla bida'atin thalalah hadratul mukarramin wal mukarramin para alim ulama yang saya taati fatwa-fatwanya wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Bapak Insinyur Ben Brahim S.B.H.M.M.M.T beserta seluruh jajaran SKPD atau seluruh kepala dinas yang hadir di pondok pesantren Al-Amin ini selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kapuas atau yang mewakili Bapak Jamat kejamatan mana Pak ini Pulau Petak Bapak dan Ramil Pulau Petak dan Bapak Kapolsek Pulau Petak para asatid asatidah pondok pesantren Al-Amin dan seluruh santriwan-santriwati yang enggak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalau menyebutkan satu-satu sampai subuh enggak habis Pak nanti yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah S.W.T Hadirin mari kita bersyukur di tengah-tengah asap yang mengguyur atau bertebaran di Kalimantan Tengah ini kita masih bisa duduk bersama-sama di pondok ini dalam keadaan sehat walafiat asap boleh peterbangan Pak tapi iman kita tetap di dalam dada setuju enggak Pak? setuju enggak? setuju ini menurut saya bukan cobaan bukan ujian tetapi emang sudah sunatullah Pak karena di Jawa pun asapnya luar biasa tapi asap polusi kendaraan lebih parah lagi daripada asap yang ada di Kalimantan ini ini masih mending jaka yang terbakar apa? seandainya yang terbakar ini apa Pak? tanaman tembakau kan enak kita bagi berokok Pak asapnya langsung asap berokok Bapak-Bapak yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah S.W.T syukur juga bagi kita bahwa kita masih diberi panjang umur oleh Allah Pak kenapa di sisi lain kemarin PO Harapan Jaya waktu saya meluncur ke sini itu terguling di tol waru Sidorjo yang sampai sekarang sopirnya masih melarikan diri kita masih bersyukur walaupun kita tengah asap kita masih panjang umur yang luar biasa kita masih makan enak walaupun malam tadi sampai sekarang saya belum sarapan di Hotel Rose enggak ada sarapannya Pak Bupati saya tanya sampai jalan ke sana kemari di mana beli nasi ke sana Pak saya jalan sampai dekat Koramil itu ya balik lagi sampai ketikungan itu Pak enggak dapat sarapan pagi di Kapuas langka ya Pak sarapan pagi orangnya hebat-hebat Kapuas Panjano orang Kapuas suka puasa ya Pak kira-kira Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Bupati makanya begitu dihidangkan telur Pak Bupati saya langsung ambil telurnya tadi untuk ngisi perut Pak mohon maaf Allah kita masih berpanjang umur Bapak-Bapak Alhamdulillah sering kita mendengar ayat Al-Quran wa'in ta'udhu ni'mat Allah ila tuh suha seandainya kita menghitung ni'mat Allah tidak akan pernah terhitung ini secara harfiah banyak orang mengartikan seperti ini tetapi sebenarnya bagaimana si inti dari makna seandainya kita menghitung ni'mat Allah itu tidak terhitung saya akan jelaskan Bapak-Bapak saya ditanya bagaimana itu Pak Pak Ustadz maksudnya saya tanya begini Bapak-Bapak kalau diberi oleh Allah kalau diberi oleh manusia uang apa ucapannya terima terima kasih Bapak Kepala Dinas ketika diangkat oleh Pak Bupati menjadi Kepala Dinas apa ucapannya terima terima kasih terima kasih terima kasih yang benar-benar terima kasih Pak karena itu amanah hati-hati loh Pak ditanyakan oleh Allah nanti nah ketika kita diberi oleh Allah terima kasihnya dimana kita hitung sekarang kita hanya mengenal bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu hanya berupa uang hanya berupa jabatan hanya berupa benda-benda yang ada di dunia ini kita tidak pernah menyangka bahwa diri kita secara utuh ini adalah rezeki yang sangat luar biasa tidak ada satu pun manusia dengan kekayaan yang bagaimanapun yang bisa membeli manusia secara utuh ya Pak betul gak Pak sampai saya tanya sampai diberi Allah mata dua betul Pak satu mata harganya berapa boleh mata sampai satu saya beli 500 juta oke mata kita hargai 100 saja gak usah banyak 100 juta saja kalau dua berarti 200 juta mata telinga kita kita hargai berapa hidung kita belum bab yang dalam jantung yang paling fatal berapa harga jantung sampai boleh sampai jantung yang saya beli 500 miliar boleh gak boleh ginjal saman saya beli dengan harga 5 miliar gak boleh kaki kita mulut kita lesan kita yang luar biasa yang karena lesan ini kita bisa masuk surga dan kita bisa masuk neraka maka secara utuh seandainya manusia satu itu dihargai 1 triliun kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Alhamdulillah sebanyak 1 triliun pernahkah kita laksanakan selama ini pernah bapak-bapak tidak pernah paling-paling bersolat ini campur bosan jawa paling-paling bersolat peng telung telu 33 kali cepetin Alhamdulillah 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 kita akan santai Alhamdulillah hari ini kita bangun pagi sehat Alhamdulillah sambil memikirkan sambil memikirkan semua nikmat yang kita rasakan tiap hari oksigen kita gak perlu bayar menginjak kaki di atas tanah Allah kita gak perlu bayar ini nikmat yang luar biasa bapak-bapak yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia itu pandai bersyukur ketika manusia itu tidak kufur sama Allah janji Allah apa seandainya kita bersyukur sama Allah akan ditambah nikmat Allah dan hari ini mungkin momen bagi kita bersyukur mengingatkan diri kita kepada Allah semoga hari ini nanti kelak kita pulang dari sini Allah menggunakan hujan untuk datangnya rahmat kepada kita semua sehingga asapnya akan berlalu dan tanah kita menjadi subur amin ya rabbal bisa jadi teguran karena kita selama ini lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak yang saya hormati dan yang dimulakan oleh Allah dan kalau kita mengkufuri mengkufuri kita mengingkari bahwa kita ini wujud kita adalah nikmat yang luar biasa kita tidak mau mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menghambakan kepada Allah tidak mau masya Allah ingat adab Allah sangat pedih masih dibakar gambutnya saja kita sudah terbatuk-batuk ini adab yang sedikit saja ya kita katakan batuk batuk-batuk sudah belum nanti kalau kita menghadapi siksa neraka belum kita menghadapi ajal kita subhanallah masya Allah semoga kita semua dijauhkan dari adab Allah ini amin ya rabbal alamin bapak-bapak yang saya hormati yang dimulakan oleh Allah saya terenyuh dan terharu tadi ketika bapak bupati memberikan sumbangan secara pemerintah pemda ya pak pemda 10 juta mohon maaf bapak bupati jadi saya malam tadi itu diberi oleh panitia apa itu repean orang jawa itu nah ini pak keperluan pondok pesantren itu 90 juta pak ternyata banyak banget banyak banget mau saya jualkan tanah tapi gak laku-laku ini pak bapak-bapak yang saya hormati dan yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ternyus sekali bapak bupati memberikan bantuan walaupun saya pikir sudah masuk 11% dari kebutuhan pondok ini semoga dana yang disumbangkan oleh bapak bupati ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua khususnya bagi pesantren al-amin ini bapak yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menginjak kepada kita inti daripada tausiah ini adalah Rasulullah s.a.w. bersabda kiwamud dunya ala arbaati khisol tegaknya dunia itu atas 4 perkara yang pertama apa bi'ilmil ulamak dengan ilmunya para ulamak seandainya tidak ada ulamak di muka bumi ini hancurlah orang-orang bodoh tersebut ulamak yang betul-betul mengerti ilmunya mengamalkan ilmunya ulamak yang betul-betul bisa amar ma'ruf nahi anil mungkar ulamak yang menuntun kita dari kejahilian ulamak yang menuntun kita dari kebodohan-kebodohan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan kebodohan-kebodohan kita dalam menjalani hidup ini ulamaklah yang menjaga kita selama ini dan Indonesia merdeka itu juga berkat para ulamak kita berkat para pejuang-pejuang kita yang dipelopor oleh para ulamak zaman dahulu inilah tegaknya dunia itu karena ulamak sekarang muncul isu yang namanya ISIS Islamic State of Iraq and Syria ini adik-adik hati-hati ini kelompok mutazilah kelompok khawarij kelompok yang asal mengkafirkan bahkan mengkafirkan orang Islam sendiri jangan sampai kita terprosek ke situ ulamak perannya yang harus di depan menjelaskan bahwa kelompok ini kelompok yang keluar dari agama Islam kelompok bukan kelompok ahli sunnah wal jamaah bukan kelompok sunni oleh sebab itu marilah para ulamak terutama pondok al-amin ulamak yang ada di kabupaten kapas ini saya mohon mari kita sama-sama bisa meluruskan umat ini karena ini sudah menjadi isu global menjadi isu global yang mana seandainya dipelintir ini sangat merugikan kita sebagai umat Islam padahal umat Islam tidak seperti itu mohon maaf Pak Bupati tidak sama sekali tidak dan seandainya anak-anak pesantren itu dituduh sebagai teroris seluruh pesantren di Indonesia menjadi teroris Indonesia sudah hancur sejak dulu berapa juta yang namanya santri-santri di seluruh Indonesia ini mari ini peran ulamak makanya dunia tetap tegak karena ulamak masih dijalannya yang benar dengan ilmunya ulamak akan memberikan hujah-hujah memberikan ilmunya kepada para orang-orang yang kurang mengerti sehingga dia bisa di jalan Allah bisa di jalan yang benar dunia tegak di ilmil ulamak saya gak akan lama Pak Bupati karena sama-sama kita kena asap hanya empat aja makanya kita bahas yang kedua dunia bisa tegak itu di adil umarok kan adilnya para pemimpin bangsa kita adilnya para pejabat-pejabat bangsa ini ya kalau di kabupaten ini adilnya Bapak Bupati adil bukan berarti harus memberikan semua itu sama adil itu harus proporsional dan proporsional memberikan sesuatu sesuai porsinya masing-masing adil kalau kita mempunyai anak kelas 1 SD dan kelas 5 SD pasti kebutuhannya berbeda ketika kita memberikan uang saku kepada anak yang kelas 1 SD 5000 dan kepada yang kelas 5 SD 5000 maka kita katakan itu tidak adil karena jam pulang anak kelas 1 mungkin jam 9, jam 10 sedangkan yang kelima yang anak kelas 5 pulangnya jam 11 siang atau jam 12 siang sehingga kebutuhan minum dia ataupun makan dia lebih banyak maka katakanlah adil itu adalah proporsional memberikan sesuatu tepat pada porsinya umarok yang adil umarok yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya adil terhadap siapapun terutama mohon maaf Bapak Bupati adil kepada seluruh masyarakat kapuas elemen baik seluruh agama yang ada di kapas ini insya Allah kapupaten kapas akan menjadi kapupaten yang ini selanjutnya bapak-bapak kalau umaroknya tidak adil akan terjadi pertentangan terjadi demo di mana-mana terjadi kekacauan keamanan dan ketertiban masyarakat akan terganggu dan ini akan terjadi kekacauan di mana-mana karena apa? umarok yang tidak adil sehingga kalau ulamaknya betul-betul memakai ilmunya mengamalkan ilmunya menyalurkan ilmunya terus umaroknya adil umuntara umarok dan ulamak bisa bekerja sama insya Allah dunia akan masih bisa kita kuasai kita kendalikan sebagai kita sebagai khalifah di muka bumi ini dan insya Allah negara kita akan jadi negara yang yang ketiga yang saya hormati dan yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia ini bisa tegak dunia ini bisa berjalan sesuai dengan fitrahnya kita sebagai khalifah yang ketiga yaitu pisakhawatil aghniya dengan suka menolongnya atau dengan sifat sahaknya suka memberinya orang-orang gaya orang-orang gaya yang suka membantu ini digirim kepada sumbangan ini nanti pak bayangkan bapak-bapak bagaimana kalau orang-orang kaya diantara kita bakhil bayangkan bapak-bapak kalau dibagaimana orang-orang aghania orang-orang sing suge-suge kuih dora memperhatikan masyarakat yang miskin-miskin padahal dia disebut sebagai orang kaya karena jasanya adanya orang miskin betul pak betul pak betul pak tidak mungkin sampai itu disebut orang kaya kalau di lingkungan sampai tidak ada yang miskin maka berbahagialah bagi orang yang kaya yang diberi predikat orang kaya karena dia di lingkungannya pasti ada yang miskin dan orang miskin yang mengangkat derajat predikat sampai menjadi kaya dan celakalah orang kaya yang menjadi bakhil karena orang yang bakhil seperti ini termasuk para pendusta agama sebagaimana yang disinyalir oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim yaitu surah apa surah apa di adik Al-Ma'ul ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa pendusta agama adalah orang yang bakhil termasuk di dalamnya adalah surah selakalah orang yang suka menumpuk atau orang yang pencela mencela yaitu orang yang suka mencela itu siapa orang yang selalu menumpuk 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 harta mengumpul mengumpulkan harta dan menghitung hitungnya mobilku avanza sudah tiga tak rentalkan semua inovanya sekian forturnanya sekian kebun karetku sekian terus warnetku sekian biniku istriku sekian wah dah dihitung semua mengumpulkan semua kenapa mereka mengumpulkan seperti itu mereka mengira bahwa dengan dunia yang dikumpulkannya itu dia akan bisa hidup kekal di dunia selama-lamanya sehingga ketika mendengar berita dari orang-orang yang tidak jelas bahwa tanggal sekian bulan sekian tahun sekian jam sekian kiamat maka orang-orang yang tidak beriman tersebut sudah membuat kapal yang macam-macam betul Pak sampai menghabiskan dana miliaran rupiah bahkan menghabiskan triliunan ada yang membuat pesawat keluar angkasa emang kiamat itu bagaimana emang kiamat itu bagaimana kiamat ya luar biasa semua dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak beriman akan mengira bahwa dia akan mengira dengan mengumpulkan harta tersebut dia akan hidup kekal selama-lamanya sekali-kali tidak jangan seperti itu jangan kamu menghitung-hitung jangan kamu kumpulkan apalagi mencarinya tidak benar korupsi di mana-mana kamu akan dimasukkan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka khutamah ini bapak-bapak yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekali-kali kalau kita diberi oleh rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya dunia ini berjalan sesuai dengan roda yang dikendaki oleh Allah maka sahawatil aghaniyah artinya mahamurahnya atau pemurahnya orang-orang yang kaya itu sangat diperlukan bapak-bapak sangat diperlukan dan itu sudah menjadi fitrah kita supaya dunia berputar karena di dalam harta kita yang kita miliki itu ada hak orang-orang yang meminta-minta orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta karena begini bapak ada orang itu yang miskin miskin itu dua macam ada yang miskin lalu mengeksploitasi kemiskinannya lalu dengan seperti itu dia meminta-minta kesana kemari ada yang dia miskin tapi dia tidak mau meminta-minta malu dia meminta dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kemiskinannya dan itu terjadi di pondok al-amin yang kedua ini al-mahrum terjadi di sini sebenarnya dia mampu untuk menghidupi tapi untuk membangun asrama ini Pak Bopati tidak mampu beliau Bapak Supri yang tahu tidak tidak mampu membangun asrama ini murid yang 315 tadi Pak Supri yang separuhnya tinggalnya tidak di sini kan nah dalam harta kita ada hak orang-orang yang meminta-minta tersebut dan ada hak orang yang tidak meminta-minta padahal dia tidak mampu salah satunya adalah anak-anak kita yang di sini